Intro Menderita sakit bahkan nyaris tak bisa berjalan sehingga harus menggunakan kursi roda Rupanya bukan menjadi alasan artis Julia Perez untuk terpuruk Tapi justru bangkit mengutas langkah mengejutkan Pasalnya di tengah kondisinya melawan bahaya maut kanker stadium 4 Artis yang akrab di sapa Juppe itu masih menyempatkan waktu dan hartanya Untuk membangun sebuah rumah singgah bagi anak-anak penderita kanker Tak main-main, rumah singgah sederhana yang dikhususkan Juppe bagi pasien kanker anak-anak miskin itu Dilengkapi Juppe dengan fasilitas tempat istirahat seperti tempat tidur, kulkas, hingga dokter dan suster yang menangani Tentu ingin nama Hasil ini Tanpa Tentu ingin nama Pasus Gila Masanya Sontanya Selamat Buka Hati Mастanya Terjadar ız Perbulannya bagaimana mereka perbulannya, dokter-dokternya, susternya nanti yang jaga, kan juga saya harus mikirin itu semua. Tapi alhamdulillah sekarang berjalan dengan lancar, saya tidak mikirin lagi karena sudah ada yang mikirin, alhamdulillah semua itu memang sudah jalan Tuhan. Dan rumah singgah ini memang aku dedikasiin memang untuk semua para adik-adik bayi, ibu-ibu yang mereka tidak mampu lagi untuk punya tempat tinggal, untuk makan aja susah atau bagaimana, mereka bisa tinggal di tempat saya. Sontak saja, upaya Juppe ini menjulangkan tanya, sempat dikebarkan terpuruk secara ekonomi bahkan menjual rumah dan mobilnya demi biaya pengobatan kanker, tapi mengapa kini Juppe bahkan mengerakkan harta dan tenaganya untuk membangun rumah singgah bagi anak-anak penderita kanker. Seiring dengan berdirinya rumah singgah tersebut, Juppe pun semakin rajin mengenakan hijab. Diuji dengan sakit kanker yang bahkan membuat Juppe tak lagi bisa berjalan dengan normal, melainkan harus dibantu dengan kursi roda. Mungkinkah Juppe sedang melakukan banyak kegiatan amal, sembari mengharap rido ilahi bagi kesembuhan penyakit kankernya? Ini karena yang namanya juga baru pulang, 40 hari kan wajib diselapakai kan. Kita gak pernah tahu semua seperti apa, tapi menurut saya perempuan berhijab itu memang cantik. Harus semangat, ini yang buat saya semangat, saya walaupun apapun terjadi dalam hidup ini tetap harus positif. Saya gak mengunci diri ketika Tuhan memberikan saya suatu cobaan, saya mengunci diri saya di rumah, saya gak mau ketemu orang-orang, saya gak mau makeup, gak mau apa. Justru saya out of the box, saya harus lawan semua ini. Enggak merasa terbebani sama sekali karena saya tahu Tuhan memperpanjang umur saya sekarang ini karena untuk membantu sesama. Tuhan, diambil dari nama saya. Atas izin Allah, engkau terlahir di dunia. Ada rupa bahagia di wajah dan senyuman Nindi Ayunda. Kemarin bertempat di rumahnya di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Nindi menggelar syukuran Akika, putri kedua Akifa Dinira Parasadi Harsono. Dalam balutan warna ungu, suasana terasa hangat. Nindi memang sengaja memilih warna ungu dengan aksen kupu-kupu biar muncul kesan lembut. Apalagi putri kecilnya seorang bayi perempuan yang diharapkan memiliki perasaan lembut. Yang terakhir, Ya Nabi Salam Alaikum Ya Rasulullah Kalau perempuan udah biasa pink kan, jadi pengennya pengennya warna-warna ya kayak lilak lavender terus pengennya tuh kayak kan kalo perempuan itu kayak kuku-kuku gitu loh jadi jadi harus pintar-pintar inggapnya gitu loh jadi biar biarnya kayak anak perempuan lah sebulan ya iya sebulan sebulan jadi sebulan udah mesen-mesen udah tau vendor-vendor mana yang mau dipake ya kayak gitu-gitu ya kalo dia kayak ya ini baru selesai tadi pagi nih baru selesai tadi pagi orangnya masuk jam 10 malam baru beres dan lihat-lihat apa segala macem baru pagi bersama askara parasadi suami yang telah memberinya dua buah hati nindi memang bagai bermandi kebahagiaan kehadiran sejumlah selebriti siang itu juga menambah suasana menjadi lebih semarak tapi siapa yang menduga bahwa mereka sempat ragu untuk menggunduli akifa seperti umumnya bayi yang baru diakika enggak sih kayaknya kan bingung juga sebenernya sampai sekarang masih galau kan ada yang bilang kan sunahnya kan digundulin karena kan rambut dikotor dalam perut tapi ini Abi juga rambut dari lahir nggak digundulin soalnya sayang soalnya kalo digundulin kayaknya udah lusuh ada rambut tiba-tiba gun gitu kan kayaknya agak kasian gitu jadi masih bingung sih sampai sekarang ya mudah-mudahan aja sehat terus kan karena kan katanya kalo nggak digundulin sakit-sakit apa segala macem tapi alhamdulillah sampai sekarang sih sehat aja oh iya waktu baru lahir langsung kirimin kado Mimi belum lihat jadi makanya pas alhamdulillah bisa jadi lihat kan soalnya kemarin waktu ketemu di acara-acara belum kena ketemu gitu ya Nidi memang usianya jauh di bawah saya ya tapi kesungguhannya dalam dia merawat anak-anaknya dan mencintai keluarganya itu juga menjadi satu inspirasi buat saya walaupun dia usianya jauh di bawah saya tapi tetep bisa sharing hal-hal baik ya contohnya di sosial media dia sering posting kegiatan sama anak-anaknya terus pas lahiran terus tiap hari mau tampil cantik itu saya suka gitu dan setiap beberapa lama ini memang setiap saya show dia mau dateng terus saya konser nanti di Malaysia dia juga mau terbang nonton khusus gitu jadi apa ya silaturahmi aja tentunya pada siang hari ini saya ucapkan selamat untuk Nidi dan keluarga atas acara hatikah pada putrinya pada hari ini ya buat sahabatku Nidi dan juga Aska selamat untuk APKnya Kanara hari ini semoga babynya selalu sehat, cepat besar, mamanya cepat kecil nanti kita lihat bareng-bareng ya Bu ya I love you, I love you, thank you ya memang kan hari Sabtu memang ada dari keluarga dan kebetulan memang Nidi bikin acara AKK sahabat lu kenapa? sahabat lu iya kan maksudnya udah sahabatan lama, kita deket lama jadi ya memang ya abis dari AKK nanti ada acara ulang tahun juga salah satu sahabat saya juga, anaknya terus itu kita mau ya quality time, nonton, kan hobinya nonton, makan, gitu aja sih di segmen hotshot selanjutnya berulang tahun ke 38 pedangdut Inul Deratista mendapat kejutan dari putra kesayangannya Ivander seperti apa kebahagiaan Inul? simak di hotshot sesaat lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih